bagian cendela ini mau dipasang wardrobe biar tidak kosong hanya berisi kasur saja Assalamualaikum ketemu lagi di channel aku Nita Tri nah di video kali ini aku mau membahas tentang lanjutan dari makeover kamar aku yang kemarin untuk bagian cendela itu kan mau dipasang wardrobe ya nanti mau dibuat sendiri bagaimana prosesnya silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai jangan lupa subscribe channel aku biar aku tambah semangat untuk bikin video-video selanjutnya like jika kalian suka dan tekan tanda loncengnya ya biar dapat notifikasi terbaru dari video aku selamat menonton nah tripleknya ini mau dipotong-potong tapi sebelumnya biar tidak banyak sisa yang tidak berguna nantinya ini perlu dipikirkan bagaimana cara memotongnya jadi harus dibuat tanda-tanda dulu nanti yang sebelah mana yang harus dipotong biar ukuran yang yang diinginkan itu sesuai dengan hasil yang didapat untuk pembelian triplek ini aku beli tiga buah utuh ukuran 120 cm dikali 240 satunya itu harganya 200.000 berarti dikali tiga kan 600 nanti ditambah dengan paku cat berarti kira-kira bajetnya itu satu jutaan jadi kalau dibandingkan dengan beli sendiri itu itu hampir satu banding empat jadi kalau buat sendiri ini habis satu juta kalau beli berarti sekitar empat jutaan nah bisa diperkirakan sendiri ya teman-teman sehingga 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum pengecatan ini harus diampelaser lebih dahulu dan dikasihkan kelapa santara campuran semen putih sama cat kayu biar nanti hasilnya itu lebih bagus dan menempel untuk bagian catnya selamat menikmati bagian belakangnya ini ditutup dengan triplek yang pipis jadi yang harga sekitar 50an ribu karena ini kan hanya untuk penutup dan ini nanti menempel di bagian tempat jadi tidak setebal yang bahan utama tadi sudah mulai ditutup dengan dipaku yang paku ukuran 2 cm atau kalau disini itu menyebutnya paku jamur nah biar lebih kuat ini makunya dengan jarak paling kira-kira 10 cm nah sudah tahap pengecatan terakhir nah seperti ini nah ini dikasihkan di bagian yang ruangan panas biar nanti cepat kering nah biar lebih maksimal pengecatnya ini pakai semprot ya jadi kalau pakai kuas itu biasanya terlihat bekasnya kalau pakai seperti ini kan lebih halus dan merata nah tinggal tahap pemasangan ini bagian akhir dari pembuatan wardrobe ini ini tinggal di setel bagian-bagian yang sudah dipola sebelumnya nah biar lebih kuat ini memang harus disatukan satu dengan yang lain dengan cara di bur kalau dipaku biasanya kan hasilnya itu lebih bekas tapi kalau pakai bur seperti ini kan lebih tidak terlihat dan hasilnya yang jelas sangat rapi dan hasilnya yang sama dan hasilnya yang sola nah Alhamdulillah sudah jadi untuk pemasangan wardrobe nya jadi selain tempat tidur ini sudah ada almari nah bisa dilihat dari sini nah ini tidak kosong seperti kemarin ya Nah ini kan kemarinnya hanya tempat tidur nah dan ini ditambah dengan wardrobe tuh kayunya ini juga mengkilap dah tinggal mengisi bagian-bagian aksesorisnya nah untuk ukuran jadi ini jendelanya juga sementara jadi biar lebih menutup untuk panjang bagian ke kanan itu 280 cm untuk bagian tingginya 240 nah proses pembuatan wardrobe nya sudah jadi nanti tinggal diisi aksesoris yang sesuai dengan kebutuhan jadi buat teman-teman meskipun dengan budget yang sangat mudah dan murah ini bisa kita usahakan ternyata nah jangan lupa semoga ini nanti bermanfaat apa yang aku share yang aku buat video ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semuanya jangan lupa subscribe like dan komennya terima kasih yang sudah nonton videoku ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye